Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berencana akan menambah penyertaan modal di Bank Daerah. Raperda rencana penyertaan modal tersebut telah disampaikan oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melalui Wakil Bupati Debi Vita Dewi kepada DPRD Bangka Selatan pada sidang paripurna di gedung DPRD Bangka Selatan pada selasa pagi. Dalam paripurna tersebut seluruh fraksi yang ada di DPRD Bangka Selatan menyetujui Raperda itu untuk dibahas. Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi mengatakan rencana penyertaan modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dividen sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Debi menjelaskan, Pemkap Bangka Selatan sudah sejak tahun 2005 melakukan penyertaan modal di Bank Daerah. Hingga tahun 2014, total anggaran penyertaan modal Pemkap Bangka Selatan di Bank Daerah telah mencapai Rp33,5 miliar. Dari penyertaan modal tersebut sampai saat ini, Pemkap Bangka Selatan telah mendapatkan pendapatan dividen kurang lebih Rp48,58 miliar, dengan pendapatan dividen kurang lebih Rp4,8 miliar per tahun. Pemimpinan DPRD Nantinya sudah mencetuk duit, tapi ada hal-hal yang harus dibahas lebih lanjut. Bunda, ini penyertaan modal ini inisiatif dari pemerintah sendiri atau ada usulan dari Bank Selatan? Penyertaan modal kan memang sudah ada perda dan tempuhnya dari tahun 2005. Artinya memang sudah rutin ya setiap tahun. Dan ini kolaborasi sinergi dari penyertaan dan vertikal swasta, khusus untuk dalam rangka pembelian ekonomi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dividen kita tahun ini berapa? Dividen kita Rp4,8 per tahun. Perwakilan pimpinan DPRD Banka Selatan, Samson A. Srimono mengatakan, dari hasil sidang paripurna tersebut, DPRD Banka Selatan sepakat untuk membahas penambahan penyertaan modal tersebut. Namun untuk mekanisme dan besaran akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi perda. Pembelian ekonomi Ia berharap selain dapat meningkatkan pendapatan dividen sebagai penyumbang PAD, penambahan penyertaan modal tersebut dapat berdampak positif dalam pemberian bantuan kepada masyarakat melalui CSR.